Saya melihat lokomotif dari arah kebayoran. Saya kan kaget, baru penumpangin yang di depan loku itu. Pocok tiap, kok... Saya melihat jendela kereta itu sudah hancur. Pintu sudah rusak, lewat. Ini sudah lalu nih. Saya diminum saja karena saya sudah tidak berdaya. Silahkan aja kalau mau bunuh saya, saya sudah antara ada. Saya itu kerja, bukan maunya saya. Masinis kereta api, bukan masinis ruang daun. 19 Oktober 1987, Senin pukul 7.05 WIB, 2 kereta api KA-225 Jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang yang berangkat dari stasiun Sudimara, bertabrakan dengan KA-220 Jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran. Kecelakaan terjadi di pelintasan Kampung Pondok Betung, RW 9 Bintaro, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tepatnya di lengkungan berbentuk huruf S, kilometer 17-252. Tabrakan ini menyebabkan gerbong pertama dari kedua kereta menelan lokomotif yang ada di depannya. Sekitar 156 orang tewas, ratusan orang lainnya luka berat. Membuat tragedi ini menjadi musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia. Banyaknya korban tak lepas dari faktor membludaknya penumpang yang melebihi kapasitas. Kurang lebih situasi padatnya penumpang kala itu tergambar pada gambar ini. Ini adalah kereta jurusan Jakarta Rangkas Bitung. Fotonya diambil pada tahun 1982. Dan ini foto KA dari arah Kebayoran pada tahun 2009. Agustus 2023, Narasi mencari keberadaan Selamet Suradio dan berhasil menemuinya di sebuah desa di Purworojo, Jawa Tengah. Selepas menjalani hukuman penjara, Selamet langsung memutuskan pulang ke kampung halamannya. Ia kini tinggal bersama istri dan menantunya di rumah kecil, dekat persawahan dan jauh dari hirup piku kehidupan perkotaan. Saban pagi Selamet berjemur di bawah sinar matahari. Sebelumnya, pria berusia 84 tahun itu bahkan sempat berjualan rokok di dekat stasiun Kutoarjo, sekitar 15 km dari rumahnya. Nama saya, Selamet Suradio. Kerjaan saya dulu, Mas Inis, waktu saya kena kecelakaan, itu Inis bawa kereta KA-25. Berangkat tangkas hitung jam 5.10 menit, itu mau masuk ke jumlah, itu jam 06.45. Terus berada di sepul tiga, di sepul dua, ada KA Indonesia men, sepul satu, ada gerbong-gerbong yang rusak, pengetahuan saya itu, sebetulnya sudah aman. Tidak lama, menunggu KA-20, saya dikasih PTP, dari Kepala Statun, Yudhimara namanya Jamhadi, yang dikasihkan kepada pembantu saya, Saleh 06.45. Kalau ini surat apa ini, Mbak? PTP. Fungsi surat ini apa? Jaminan Kamanan Jalan. Tadi yang punya ini, yang bikin PPKA, sama dikasihkan sama Mas Inis, biar tahu. dari saya itu, tahunya itu, rata ini harusnya ketemunya di kepayoran. Kan ini yang saya bawa. Karena di tempat batal, dapat dibatalkan dengan surat ini, dipindahkan di kepayoran lama. Jadi saya harusnya ketemu dengan KA ini, dan tidak dapat dikasihkan sama Mas Inis, Daricorankanannya yang dikasihkan! Tidak sampai dikasihkan sama Mas Inis asal, dan ada dikumpalan dari PTP, dan ada dikumpalan dari PPKA. Dan ada dikumpalan kawasan dari PPKA. Jadi ini berpindahkan tentang kekuan makanan. Dan itu lebih memiliki kekuan mawatan yang dikasihkan oleh Teruntur kekumpulan, tidak memiliki kekuan khus mucha barangkata. Pertama 7-5 menit, setelah saya diperangkatkan dengan semboyan 40, kemudian kontaktur adung siapa yang namanya itu, kemudian adung siapa yang memperangkatkan dengan semboyan 41 yang berpunyiprit, setelah itu kan memperangkatkan kereta saya, saya memberikan semboyan 35. Saya mengerti kalau saya diperangkatkan, sudah positif diperangkatkan dari zaman ini, bagi PPK, setelah itu jadi marah. Semboyan 40, 41, dan 35 adalah semboyan penting dalam perkereta apian dan saling terhubung satu sama lain. Ketiga semboyan ini muncul sesaat sebelum kereta benar-benar bisa diperangkatkan. Semboyan 40 diberikan oleh PPK-A, lalu semboyan 41 oleh kondektur, dan semboyan 35 oleh masinis. Seperti apa kronologi tabrakan maut KA-220 dengan KA-225 ini? Mari kita hitung mundur ke 40 menit sebelum tabrakan terjadi. 6.25 WIB, KA-220 tiba di Kebayoran. Oleh PPK-A Kebayoran, KA-220 dimasukkan ke jalur 1, tunggu bersilang dengan KA-251. 6.45 WIB, KA-225 tiba di Sudimara. Menurut jadwal, KA-225 harusnya masuk ke Sudimara pukul 6.40 WIB, dan menunggu bersilang dengan KA-220 yang masuk ke Sudimara pukul 6.49 WIB. Namun KA-225 alami keterlambatan 5 menit. Oleh PPK-A Sudimara, KA-225 dimasukkan ke jalur 3 karena jalur 2 terdapat KA-1035 dan jalur 1 ada 7 gerbong stabling. Kondisi ini membuat emplasemen Sudimara penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta. PPK-A Sudimara lantas meminta persilangan KA-225 dan KA-220 dipindahkan ke stasiun Kebayoran. Seharusnya, PPK-A Sudimara berkomunikasi terlebih dahulu dengan PPK-A Kebayoran untuk meminta izin. Namun sebelum mendapat persetujuan tempat persilangan, PPK-A Sudimara sudah membuat PTP untuk persilangan di Kebayoran. Lalu diserahkan kemasinis dan kondektur KA-225 dengan diwakilkan oleh PLKA KA-225. Hal ini menyalahi aturan, karena seharusnya PPK-A menyerahkan PTP secara langsung kemasinis dan kondektur. 6.50 WIB Meski tanpa persetujuan Sudimara, PPK-A Kebayoran tetap memberangkatkan KA-220 dengan asumsi KA-225 terlambat dan persilangan tetap di Sudimara. KA-220 bagaimana? Kebayoran lama. KA-220 aman. Mendapat kabar dari Kebayoran kalau KA-220 sudah berangkat, PPK-A Sudimara bingung karena PTP sudah terlanjur diberikan. PPK-A Sudimara pun berupaya mengosongkan salah satu jalur di Sudimara untuk KA-220. Caranya memindahkan rangkaian KA-225 dari jalur 3 ke jalur 1 yang sebenarnya sudah ada rangkaian 7 gerbong. 6.52 WIB Namun, kabar rencana pemindahan ini tidak sampai kemasinis KA-225 Selamet Suradio. Selamet yang tidak bisa melihat semboyan merah dari juru langsir lantas membawa keretanya bergerak meninggalkan Sudimara menuju kebayoran. 7.05 WIB KA-225 bertabrakan dengan KA-220 di kilometer 17 plus 252. Mbak, setelah dapat izin, terus Mbak Selamet keretanya berangkat. Ya. Gak lama kemudian, katanya jam hari itu petugas PPK-A mengejar kereta Mbak Selamet, katanya benar ya? Bohong. 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 Kalau ada, kan orang banyak. Itu pasti kasih tahu saya. Yang jenis bukan saya sendiri. Selain dari petugas ini, amanan. Juga ada penumpang banyak, kan dia juga punya lah, takut mati. Kalo namanya saya sengaja kan, saya pasti digopuk lah. Dengang-ngangnya ditonjok sama adama-adama banyak. Pratihaya, tengacha, itu pohon karo mo. Dengang terlaksu, aman gata papa. Kan, takkan iku angho mo, pelangkat pa. Saya kan, kamu budi kan nilat pelakang. Matanya, waktu pelon ja pelon, waktu pelangkat ja pelangkat. Karena semua itu ada tumbuhan-tumbuhan, kondektornya udah naik. Kalo belum naik itu, saya disalahkan boleh penumpang menanggat apa-apa. Tidaknya, dari arah kebayoran menanggat apa-apa. Terus bagaimana saya tahu. Ini jaminan keamanan jalan saya. Di kantong, ini yang asli. Terus di, ini pilih perintah, Kepala Pusat Pegawai, Pak Jatmiko. Di protokopis banyaknya, inisional penting sekali. Begitu. Ini aslinya di pengadilan selatan. Dalam tragedi ini, selamat ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Karena dianggap lalai hingga menyebabkan jatuh korban jiwa. Ia difonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Agustus 1988. Lalu, Adung Shavei dihukum dua setengah tahun penjara, sementara Umriyadi dan Jahamri dihukum 10 bulan penjara. Selamat ditahan di Lapas Cipinang pada 1988 hingga 1993. Setelah bebas, pria kelahiran 1939 itu sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan sebagai masinis. Pada 1996, Selamat dipecat oleh Departemen Perhubungan dan tidak mendapatkan uang pensiun. Tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA menyebut Selamat memberangkatkan sendiri keretanya tanpa izin. Selamat pun menyayangkan perihal PTP ini yang ternyata enggak terlalu banyak dibahas saat persidangan. Saya udah ekelas, mau dibunuh, mau diapain, saya udah ekelas. Ngancam saya kan 14 tahun, saya nih 20, turun 14 tahun. Kan benar-benar, saya tenang aja. Nah, begini saya gitu, kenapa saya mau kasih PTP ada kereta. Kalau begitu, pemerintah enggak benar aja gitu. Kan saya ini yang ngacung. Ini masalah PTP, kenapa enggak dibincangkan dengan persidangan, saya gituin. Kenapa saya dikenakan hukuman. Sedangkan saya kan pakai PTP udah benar kerja. Yang dihukum itu yang membuat. Tetap aja dihukum. 5 tahun. Jadi yang salah itu sebenarnya itu PTPKA. Ya bayangkan aja, dari sana perangkat saya itu diperangkatkan. Selamat juga menceritakan bagaimana ia menjalani tahapan sidang yang panjang dan amat berat kala itu. Ia hanya boleh didampingi pengacara yang dipilih oleh PJKA dan tidak diperkenankan menunjuk pengacaranya sendiri. Kalau ingat begitu, saya juga ingin nangis. Orang-orang nggak apa-apa. Orang-orang mau kerja. Baik-baik saya tadi dihukum. Nama saya di rumah sakit Kramacati itu ya, kan saya tetap berlawat baik-baik. Belajar salah, katakan, sini. Nanti kalau udah bisa jalan pulang, gitu kata dia. Gak tahunya saya udah bisa jalan. Gak mau. Gak mau. Biar aja. Mau dipilih nggak apa-apa, kata saya. Gak mau. Gak mau. Biar ini pengacara dari PJKA, ini tadi mah mah mau mau mikir luar. Gak boleh sama kepala kebaksan, pangang cara kersapi. Tapi, kalau tadinya saya pakai pengacara luas, mungkin saya bebas itu. Karena pertumbuhan saya itu, masinis kalau sudah punya ini, nggak bakal salah. Jadi ini adalah jalan saya. Makanya saya dikalahkan, saya bingung. Sampai saya masuk penjara, segala macam. Saya mengajukan, jadi saya belum sampai lima tahun, sudah keluar. Keluarannya itu, orang-orang polisi juga nggak tahu, dikeluarkan jam lima sore. Saya, kan saya pulangnya belum juga. Mana, apa itu, kacang-kacang pilihan juga. Tempatnya kawan. Itu juga kaget. Oh ini, jangan-jangan melarikan. Enggak. Saya nggak melarikan. Dia juga anak-anak. Udah pulang. Udah. Udah. Mana-mana. Karena itu, udah kehilangan bini. Kehilangan bini sama rumah. Rumah. Kontrakan ini. Oh, udah. Bininya sudah diambil orang-orang. Sementara itu, penyidik tragedi Bintaro 1987, Kombes Polpurna Wirawan Basuki Haryono mengungkapkan bahwa ada prosedur yang tidak dijalankan dalam tragedi tersebut. Basuki menilai, Mas Sinis bukanlah sopir yang bisa seenaknya memberangkatkan kereta atau berhenti di mana saja. Nama saya, Basuki Haryono. Pakat saya saat kejadian itu, kalau nggak salah, Ipdai. Inspirator Polisi 2. Itu saya dinus di Polres Jakarta Selatan. Saya sebagai kanik pencurian kendaraan bermotor. Pada waktu saat kejadian. Kan kebiasaan saya. Belum perangkat itu, pagi-pagi itu udah bangun. Dengar dari radio apa dari mana gitu. Ada TV apa apa ya. Ada kejadian gitu kan. Ribut. Kalau nggak salah dapet dari hati kalau nggak salah. Hati. Dari Polres itu. Kalau nggak salah ada kejadian di Bintaro. Saya langsung dari rumah. Rumah saya masih di Palmera. Langsung ke Bintaro. Udah di sana saya. Udah banyak orang sibuk nggak karu-karuan gitu kan ya. Tapi kita merasa pekerjaannya nggak ada tekan. Tertekannya itu ada dibentuk gabka kalau nggak salah. Gabungan kereta api gitu kan. Pesennya kepada pimpinan. Ini tidak boleh dibiarkan begitu aja. Harus ada orang yang dipenjarakan. Karena banyak orang meninggal dan orang banyak luka. Perintah itu katanya perintah dari RI1. Dengar-dengar begitu. Ya kita jalankan aja. Ada perintah nggak ada perintah ya. Tetap kita mencari. Mencari apa kebenaran. Kebenaran ini mana. Diuji di pengadilan. Nah soal konstruksi hukum. Reklemen yang mengatur perjalanan kereta api. Banyak menggerakkan mesin. Menggerakkan kereta api itu sendiri ya. Lokomotifnya itu. Itu yang dikendalikan oleh orang. Yang prinsipnya mereka bukan pengemudi. Dia bukan pengemudi. Dia sebagai orang operator. Yang bekerjanya itu berdasarkan rekremen tadi itu. Isarat-isarat semboyan-semboyan. Itu berdasarkan itu mereka. Maju mundurnya kereta itu berdasarkan itu. Tanpa itu mereka nggak bekerja. Diem aja udah. Kereta nggak boleh bergerak. Bergeraknya kereta itu karena semboyan. Begitu juga yang dari kebayaran lama. Tidak ada komunikasi ini. Putus ini. Antara sudi marah dengan kebayaran lama. Kebayaran lama itu. Saya lupa dilepas apa lepas sendiri. Kayaknya dilepas sih. Kayaknya dilepas. Tapi PPKA-nya itu. Tidak memperhatikan. Ada isarat aman dari. Dari sana. Sudi marah. Jalan aja. Nggak menahan kereta api ini. Kan gitu kan. Harusnya ditahan kereta api ini. Nggak boleh jalan. Ini masuk. Di usia senja. Selamat cuma berharap pemerintah bisa memulihkan nama baiknya yang kadung rusak selama puluhan tahun sejak tragedi. Kepada Bapak Presiden Jokowi. Minta saya supaya dipantiun. Itu aja. Karena yang satu jenis dengan saya. Mendapat pantiun rumah. Terus saya-saya nggak salah. Kenapa saya nggak dipantiun. Ini KKPD. Apa itu Mbak? Artu bukti diri kan ada. Jadi berarti saya mah diakui. Kenapa saya nggak dapat transiun. Tengang. Yang punya salah. Enggak mau ini malah. Dapat. nya tau pot. Terima kasih.